Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah Kita harus memodelkan dulu permasalahan dari soal ini Di sini dikatakan seorang investor mempunyai penghasilan Rp1.230.000 tiap tahun Dari surat-surat obligasi yang mempunyai bunga 5% dan 6% Berarti ada dua jenis surat-surat obligasinya Misalkanlah ada jenis pertama yaitu X dan jenis keduanya yaitu Y Di mana jenis pertama memperoleh bunga sebesar 5% Dan yang kedua memperoleh bunga 6% Dari kalimat yang pertama tersebut bisa kita modelkan seperti ini 5% dikalikan dengan X ditambahkan dengan 6% Dikalikan dengan Y itu sama dengan Rp1.230.000 Kemudian dari kalimat berikutnya Jika jumlah uang yang memberikan bunga 5% ditukar Dengan jumlah uang yang memberikan bunga 6% Artinya berarti disini 5% nya dikalikan dengan Y Karena dipertukarkan antara X dan Y Ditambahkan dengan 6% dikalikan dengan X Itu sama dengan lebih besar Rp70.000 tiap tahun dari opsi penanaman pertama Yang pertama itu ini ya Rp1.230.000 Berarti jika lebih besar Rp70.000 tinggal kita tambahkan saja Menjadi Rp1.300.000 Dan kemudian yang ditanyakan adalah Berapa jumlah total uang yang diinvestasikan pada surat-surat obligasi tersebut Disini berarti X ditambahkan dengan Y Itu berapa rupiah Untuk menyelesaikan soal ini Kita tidak perlu melakukan eliminasi ataupun substitusi Karena kita bisa memunculkan langsung X plus Y nya berapa Tanpa mencari X nya berapa Atau Y nya berapa Disini caranya kita tinggal jumlahkan saja bentuknya Antara persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua Berarti kita dapatkan 5% X ditambahkan dengan 5% Y ditambahkan dengan 6% Sama dengan ini jika dijumlahkan berarti menjadi Rp2.530.000 Kemudian untuk suku pertambah dan suku gedul sama-sama mempunyai 5% Kita faktorkan bentuk 5% nya Maka 5% dikalikan dengan X Ditambahkan dengan Y Begitupun dengan suku yang ketiga dan keempat Kedua-duanya mempunyai 6% Berarti kita faktorkan 6% nya 6% dikalikan dengan Y plus X atau X plus Y Sama saja saya tulisnya X plus Y Sama dengan 2.530.000 Kemudian dari sini Kedua suku ini mempunyai X plus Y Kita faktorkan X plus Y nya Berarti tersisa di dalam kurungnya adalah 5% ditambahkan dengan 6% Sama dengan 2.530.000 X plus Y dikalikan dengan 5% ditambah 6% Berarti menjadi 11% Sama dengan 2.530.000 Sehingga dari sini kita bisa memperoleh X plus Y nya langsung X plus Y itu sama dengan 2.530.000 Dibagi dengan 11% itu adalah 11 per 100 Sehingga ini menjadi 2.530.000 Dibagi dengan pecahan berarti dikali dengan kebalikannya Ini dikali 100 per 11 Dan hasilnya adalah 23 juta rupiah Jadi total uang yang diinvestasikan pada surat-surat obligasi tersebut Adalah 23 juta rupiah Terima kasih telah menonton!